Halo teman-teman semua, ini adalah video terakhir dari serial Multiple Crude PHP dan MySQL. Kalau di dua video sebelumnya kita belajar cara menambahkan banyak data, cara mengupdate banyak data, nah kali ini kita akan belajar cara menghapus banyak data sekaligus pada PHP dan MySQL. Saya ulangi jelaskan proses Multiple Crude itu ada tiga bagian, yang pertama ada Create, yang kedua ada Update, dan yang ketiga ada Delete. Bagian Create dan Bagian Update ini sudah pernah dibahas di dua video sebelumnya, jadi kalau teman-teman ingin mempelajari biar lebih lengkap silahkan ditonton. Dan juga untuk bagian Delete ini karena masih nyambung ke sini nih, jadi ya saya sarankan sih untuk nonton dulu ya, biar materi yang tidak terputus. Nah sekarang kita akan belajar bagian ini nih, bagian cara menghapus banyak data. Konsepnya kurang lebih ada tiga proses nanti yang akan kita buat, yang pertama kita tampilkan dulu datanya, yang kedua kita pilih data yang mau dihapus, Kalau data yang sudah dipilih, kita jalankan query hapus dari PHP agar dia terhapus di MySQL. Gambarnya seperti ini, saya punya sebuah tabel berisi lima buah data, ada lima data produk di sini. Nah saya mau hapus dua data, misalnya data keempat dan data kelima. Kita tinggal pilih aja datanya dengan cara checklist, kemudian ada tombol di sini hapus data, kita klik hapus data, maka dia akan muncul notifikasi data berhasil dihapus, kita klik OK, datanya sudah terhapus sebanyak dua data. Itulah yang disebut dengan Multiple Crude pada bagian Delete. Sekarang kita masuk ke bagian cara membuatnya. Oke teman-teman, ini adalah script yang saya gunakan, saya split menjadi dua file, ini ada file koneksi ya. Saya sudah jelasin di video sebelumnya bahwa script ini menghubungkan kita ke database MySQL. Ini ada MySQL connect, localhost, nama hostnya, root, nama user databasenya 2011-2011, password yang saya gunakan di komputer saya, latihan DB itu nama database-nya. Dan teman-teman harus menyiapkan dulu database-nya ya. Nanti saya sertakan di link deskripsi bisa di download. Kemudian kita masuk ke file yang kedua, data tampil PHP. Nah ini bagian yang akan menampilkan data kita dalam bentuk tabel, di baris pertama sampai dengan baris ke-33. Kemudian di baris 36 sampai dengan 52, ini bagian yang akan memproses, ini bagian proses hapus datanya. Oke, saya coba jelasin dulu bagian-bagian pentingnya aja. Kalau bagian-bagian desain tabelnya sih dari 1 sampai dengan berapa ini, 11. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, ini bahasa HTML aja ya. Dia nanti berbentuk tabel, kemudian ada header dari rows-nya atau barisnya berbentuk kolom-kolom, nomor, kode barang, nama barang, dan harga. Nah kurang lebih seperti ini ya, ada nomor, kode, nama barang, harga. Kemudian di baris ke-14, include koneksi, include koneksi PHP itu fungsinya adalah menyisipkan file koneksi PHP di sini. Koneksi PHP kan isinya ini ya. Nah ini, jadi daripada kita nulis scriptnya satu-satu, jadi udah aja, panggil, menyisipkan di sini. Itu ya teman-teman, berikutnya nomor satu, nomor dimulai dari satu, maksudnya adalah urutan nomornya dimulai dari satu. Ambil data, ini saya buat variable baru, ambil data. MySQL query, jalankan query, apa query-nya? Select from product, ambil data dari tabel product. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkannya berupa kode barang, nama barang, dan harga. Ya, kemudian di baris ke-25, ini saya buat variable baru bernama id. Id ini saya tambahkan array. Kenapa harus ditambahkan array? Karena fungsi array ini, dia bisa menyimpan value atau bisa menyimpan nilai hanya dengan satu variable. Variablenya apa? Id barang. Nah, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, ini agak bingung nih. Jadi lebih baik ditonton aja ya. Id barang ini memang tidak ditampilkan di sini. Nggak ada kan, ada juga kode. Id barang ini sifatnya terhiden, adanya di tabel database MySQL. Dia tetap akan disimpan di variable id. Berikutnya nomor plus plus, nomornya akan terus bergerak atau bertambah. Ini nomor yang di sini ya teman-teman, 1, 2, 3. Maksudnya ini, jadi semakin banyak ratanya dia akan terus menambah. Berikutnya baris 32 ini tombol aja. Tombol dari, nah ini hapus data. Cuma tombolnya saya beri nama, proses namanya. Nama variable ini biar bisa digunakan nanti untuk proses submit data. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian proses hapusnya nih. Nah, proses hapusnya ini ada di baris keberapa ini? Ada di baris ke 36 sampai dengan baris ke 52. Baris ke 37, include koneksi. Ini sih sebenarnya gak perlu kita gunakan lagi ya. Karena sudah ada di baris keberapa ini? Baris ke 14 nih, sudah ada. Jadi udah cukup sih. Gak perlu kita double-double. Jadi cukup satu aja. Oke, if is it post-process, jadi maksudnya ketika tombol proses di klik, tombol proses itu yang mana? Tombol proses itu yang ini. Gitu ya teman-teman. Kemudian ID, post-ID. Saya buat variable baru bernama ID. Akan menyimpan variable lain atau variable sebelumnya bernama ID juga. Ini ngacunya ke mana nih? Ini ngacunya ke baris 25 teman-teman. Sini nih. Nah, sini ya. Baris 25. Jadi, maksudnya gini. Pada saat saya mengklik ya, mengklik 2 data, dia akan menyimpan ID. Nah, ID ini ketika di checklist, dia akan tersimpan di sini, di baris ke 25. Kemudian, ketika di klik hapus datanya, di klik di tombolnya. Dari sini, di transfer ke baris 40. Itu ya teman-teman. Jadi, cara bacanya adalah, Variable bawah itu menerima data atau nilai dari variable di atasnya. Kemudian, baris ke 41, zoom count ID. Saya buat variable baru bernama zoom. Fungsinya adalah untuk menghitung ID. Kayak tadi tuh, checklist-nya ada berapa? Ada 2. Oh, berarti zoom-nya ada 2. Menghitung jumlah ID yang dipilih. Baris ke 43. 4i sama dengan 0i kurang dari zoom i++. Ini sih sederhana proses looping aja atau proses pengulangan. Maksudnya adalah, dia akan mengulang sebanyak zoom. Nah, ini. Dia akan mengulang sebanyak zoom. Jadi, kalau zoom-nya tadi ada 2 ya. Karena yang di checklist 2, dia akan mengulang 2 kali. Kemudian, baris berikutnya, apa yang diulang? Yang diulangnya adalah, lihat ini baris 45. Jalankan query. Query-nya apa? Dilihat from product. Hapus data dari tabel product. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah, Yang ID barangnya, Yang ID barangnya, Itu yang di checklist. Gitu, cara bacanya. Ya. Kemudian, baris ke 48. Baris ke 48 ini adalah javascript aja. Dia akan menampilkan notifikasi. Data berhasil dihapus. Document location data tampil PHP. Dia setelah diklik OK, Akan menuju ke file bernama data tampil PHP. Gitu ya, teman-teman. Gimana, kira-kira bingung gak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih bingung, Nanti silahkan tanyakan di komentar aja. Nah, buat memudahkan teman-teman belajar, Saya kasih nih, Source Code-nya. Nanti linknya bisa di download, Di deskripsi. Mudah-mudahan bisa membantu, Teman-teman semua dalam belajar. Oke, teman-teman. Jadi udah selesai nih, Materi serial multiple crude ini. Nambah udah, Nampil udah, Update udah, Hapus udah. Ya, Moga bermanfaat. Apa yang udah saya share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. kejahgaan. Sub indo by broth3rmax